Calon Presiden nomor urut dua Jokowi Dodo memiliki kehasan memilih tempat untuk berkampanye. Jokowi jarang berkampanye di panggung terbuka dan lebih memilih belusukan ke pasar-pasar tradisional. Mengapa Jokowi begitu mencintai pasar? Berikut liputannya. Calon Presiden nomor urut dua Jokowi Dodo atau Jokowi sangat dekat dengan pasar tradisional. Kampanye Pilpres Jokowi di beberapa wilayah di tanah air tidak di lapangan terbuka, melainkan di pasar tradisional. Mengapa Jokowi lebih fokus memilih pasar sebagai tempat favorit berkampanye? Rupanya Jokowi mempunyai impian untuk menciptakan manajemen pasar tradisional seperti manajemen mall. Untuk itu Jokowi pun mengunjungi Mall Bintaro Exchange untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pasar tradisional. Jokowi mengatakan manajemen pasar tradisional harus setaraf dengan manajemen mall yang tertata dengan baik. Perbaikan pasar prasar tradisional harus dilakukan mulai dari penataan lahan, parkir dan juga penataan kios-kios yang ada. Saatnya melaksanakan, bukan saatnya naik panggung. Sehingga menurut saya lebih konkret kalau melihat pasar, oh berarti harus segera dibangun. Seperti apa? Jajak ke sini nanti membandingkan, oh ini manajemen mall, yang tadi manajemen pasar. Cara Jokowi mengubah wajah pasar ini mendapat respon positif dari tim pemenangan Jokowi Yusuf Kala, Anies Baswedan. Anies mengatakan cara Jokowi memperbaiki pasar tradisional menjadi bukti bahwa Jokowi tidak hanya bergerak dalam tataran konsep namun langsung terjun ke lepangan. Tapi di pelaksanaannya, jadi sekarang ada pilihan yang jelas. Yang satu berbicara pada wacana kebijakan, yang satu bicara pada pelaksanaan. Jokowi pun rencananya akan mencanangkan revitalisasi pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia. Program revitalisasi pasar nantinya akan menjadi salah satu program pembangunan ekonomi yang akan dijalankan dirinya ketika menjadi presiden. Jokowi akan menganggarkan APBN dan APBD untuk melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Berita 1.